selamat pagi teman-teman sekalian dimanapun kalian berada semoga sehat-sehat selalu jumpa lagi bersama berkat channel teman-teman di video ini saya akan mengganti di rectifier pada alternator karena pada mobil ini terjadi gangguan yaitu alternatornya tidak ngecas teman-teman ini kalau kita perhatikan mesin hidup alternator berputar namun voltage cek baterai hanya 11,76 berarti di sini alternatornya tidak bekerja atau tidak berfungsi Hai baik teman-teman saya akan mencoba mengecek menggunakan sebuah kunci pada pulinya apakah ada magnet ternyata tidak ada kemagnetan sama sekali yang timbul ya teman-teman baik sekarang saya akan lepas alternatornya dan akan saya lepas rectifier nya dulu ya teman-teman Hai baik teman-teman ini adalah rectifier yang sudah saya lepas dari alternator dan di meja ini ada sebuah baterai kemudian ini rectifier yang sudah saya lepas Hai kemudian ada kabel dan ada ada sebuah test pen yang nanti akan kita gunakan untuk mengecek rectifier ini ini alternatornya teman-teman yang terpasang di mobil tadi yang tidak ngecas dan sudah saya lepas untuk rectifier nya Hai baik langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kabel di hati baterai kita hubungkan ke terminal positif positif rectifier Hai kemudian test pen kita hubungkan dengan positif baterai Hai kemudian kita akan menghubungkan ujung test pen keempat terminal ini jika rectifier ini bagus maka kita lampu akan menyala Hai ini adalah terminal yang pertama Hai terminal yang pertama nyala Hai kemudian yang kedua mati Hai yang ketiga lampunya nyala Hai dan yang keempat lampu pada test pen juga menyala Hai jadi dari pengukuran kita saat ini pengecekan kita saat ini ada satu diode yang Hai yang tidak berfungsi ya di terminal yang kedua tadi Hai sekarang kita balik arus dari B baterai kita hubungkan ke setiap terminal B Rectifier kemudian B baterai kita hubungkan ke setiap terminal rectifier dan lampu tidak boleh menyala Hai yang kedua terminal yang ketiga Hai dan terminal yang keempat Hai baik teman-teman satu diode tadi sudah putus ya sudah putus ya sudah rusak sekarang kita akan melakukan pengecekan yang kedua pada diode rectifier ini pada bagian masa yang pertama kita lakukan arus dari plus baterai kita hubungkan ke terminal masa Hai menggunakan test pen kemudian yang dari min baterai kita hubungkan ke setiap terminal dan dan semua lampunya harus nyala Hai kedua nyala yang pertama tadi nyala kedua yang ketiga lampunya menyala dan yang keempat lampunya juga menyala Hai sekarang saya akan balik yang nehatip baterai ke nehat ke masa kemudian yang plus baterai ke setiap terminal dan lampunya tidak boleh ada yang nyala Hai mati terminal kedua mati terminal ketiga juga mati dan terminal keempat juga mati Hai baik teman-teman demikian caranya kita mengecek untuk diode rectifier ini yang lama ini ternyata ada satu diode yang putus sehingga mengakibatkan alternator pada mobil ini tidak berfungsi dan harus dilakukan penggantian diode rectifier untuk rectifier yang jenis ini jika akan diganti diodenya agak sedikit susah dan Hai untuk tingkat keberhasilannya juga Hai sedikit rendah ya teman-teman oleh sebab itu rectifier ini saya akan ganti menggunakan rectifier yang baru ini nah ini adalah rectifier yang baru yang saya beli teman-teman harganya sekitar 200.000 di kota kami baik teman-teman akan saya rakit kembali untuk alternatornya dan dan nanti akan saya pasang kembali di mobil untuk saya lakukan pengecekan apakah alternatornya sudah berfungsi dengan baik Hai setelah di running teman-teman hasilnya 13,98 ya jadi alternatornya ini sudah kembali normal setelah yang akan dilakukan penggantian rectifier terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video yang lain hai 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 hai